Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis Jika di rumah punya ubi Tapi bingung mau dimasak apa Jangan cuma digoreng atau direbus aja ya bun Coba dimasak seperti ini Rasanya enak, teksturnya lembut Dan cara buatnya gampang banget Yang penasaran sama resepnya Simak videonya sampai selesai, jangan lupa Klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya Terima kasih resep dan cara membuat Pertama, membuat olahan ubinya Terlebih dahulu ya, siapkan 300 gram ubi yang sudah Dikukus, saya gunakan ubi Ubi yang berwarna ungu Panas-panas, haluskan ubi tersebut Sehingga tekstur ubi menjadi lembut Dan halus Setelah ubi, teksturnya halus dan lembut Sisikan ubi terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan bahan kering Ada gula pasir sebanyak 225 gram Tepung tapioca Atau tepung sagu 150 gram Setengah sendok teh garam Lalu, aduk semua bahan kering Sampai tercampur merata Tambahkan 300 ml santan kelapa Saya pakai dari setengah butir kelapa Masukkan santan kelapa tersebut Sedikit-sedikit ya Sambil diaduk-aduk terus Sampai semua adonannya tercampur merata Dan tepungnya pun larut Kemudian, masukkan ubi yang sudah dihaluskan Nah, kalau bunda pengen cepat pengerjaannya Bisa gunakan blender untuk mencampur semua adonan Tapi, jika di rumah tidak ada blender Tidak usah khawatir Bunda bisa kok pakai manual seperti saya Setelah semua ubi ungu yang sudah dihaluskan Masuk ke dalam adonan Aduk-aduk menggunakan ballon whisk terlebih dahulu Saya bejak-bejak dulu Supaya ubinya tidak terlalu banyak yang menggumpal Lalu, saya aduk juga menggunakan sendok sayur Untuk menghaluskan ubi tersebut Tekstur ubinya sudah mulai banyak yang hancur ya bun Selanjutnya, saring adonan tersebut Supaya adonannya benar-benar tidak ada yang bergerindil Dan teksturnya pun lebih lembut Adonan ubi sudah selesai disaring Tuang adonan ubi ke dalam mangkok Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Lalu, aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata Setelah adonan ubi tercampur merata Dan tidak ada lagi adonan yang bergerindil Sisikan terlebih dahulu adonan tersebut Kemudian, siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan plastik Yang bentuknya bunga mawar seperti ini ya Olesi cetakan menggunakan sedikit minyak goreng Supaya cetakan tidak lengket Tuang adonan ubi ke dalam cetakan tersebut Sesuai dengan batas garis yang ada di cetakan ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Selanjutnya, adonan ubi siap untuk dikukus Kukus di dalam kukusan yang sudah panas Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang Tutup panci kukusannya Alasi dengan kain Supaya airnya tidak banyak yang menetes ke dalam kue Setelah 30 menit kemudian Buka tutup panci kukusannya Angkat kue tersebut dari kukusan Setelah kue diangkat dari kukusan Istirahatkan kue terlebih dahulu Sampai suhu ruang Baru kuenya bisa dikeluarkan dari cetakan ya Satu resep yang saya buat Menghasilkan 19 buah kue Sisikan terlebih dahulu kuenya Sambil menunggu kue dingin Atau suhu ruang Saya akan membuat flas santan terlebih dahulu Siapkan 50 gram tepung beras putih Atau tepung beras biasa ya bun Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam Santan kelapa sebanyak 400 ml Saya memakai setengah butir kelapa ya Jadi satu resep ini cukup menggunakan Satu butir kelapa utuh Untuk adonannya ungu Dan adonan yang santan ini Aduk-aduk semua bahan Sampai tercampur merata Dan tepungnya larut Jika sudah larut Tambahkan satu lembar daun pandan Yang sudah diikat simpul Kemudian masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Masak sampai mendidih Dan adonan flas mengental Setelah flas santan mendidih Dan mengental Matikan api kompor Jika masih ada yang menggumpal seperti ini Bunda nusah khawatir diaduk-aduk terus aja Nanti teksturnya bisa jadi lembut Selanjutnya siapkan satu mika plastik kecil Yang ukurannya biasa digunakan Untuk aneka jajan pasar atau kue basah ya bun Alasi mika plastik tersebut Dengan daun pisang yang sudah bersih Kemudian ambil satu sendok makan Flas santan yang sudah dibuat tadi Lalu ambil satu buah kue talam ubi Yang sudah dibuat tadi Ini sudah suhu ruang Jadi sudah nge-set Dan kuenya pun lebih mudah Dikeluarkan dari cetakan Setelah kue dikeluarkan dari cetakan Masukkan kue talam ubi Ke dalam mika tersebut Supaya tampilannya lebih cantik Hias dengan potongan daun pandan Dan ini dia hasilnya Kue talam ubi ungu mawarnya Sudah jadi Siap untuk disajikan Atau dijadikan ide jualan Juga bisa banget ya Kemas semua kue talam ubi ungu mawarnya Sampai selesai dengan cara yang sama ya Kue talam ubi ungu mawarnya Bisa digunakan untuk ide jualan ya Bunda bisa jual persatuannya Harga mulai sekitar Rp. 2.000 Atau sesuaikan dengan daerah masing-masing Untuk bahan yang digunakan Ini sangat murah meriah ya Menggunakan ubi Cuma 300 gram Ditambah dengan gula dan tepung Serta santan kelapa Yang dari tadi Nungguin review Rasa kue talam ubi ungu mawarnya Kayak apa Saya akan coba ya Bismillahirrahmanirrahim Untuk tekstur Teksturnya tuh kenyal Dan lembut Rasanya manis Dari kue talam ubi ungunya Dan ada rasa gurih Dari santan kelapa Bunda wajib coba deh Karena resepnya gampang Dan rasanya juga enak banget Sekian video yang dapat saya sampaikan Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata Dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like Comment Dan klik subscribe Supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya Jangan lupa di share Di sosial media anda Supaya videonya lebih bermanfaat lagi Wassalamualaikum Selamat menikmati